Tawi bantu alam, ada yang mencoba oleh Tau Kian Long Ada empat pemain di Indonesia di Kotak Pinnauti, namanya Gawang Pengpeng Mas Tawi langsung Kotak Pinnauti, adegan Nur Hidayat, masih Nur Hidayat Bukan semua pelanggar, Li Kyobo berusaha dikejar dengan Nur Salim Masih Kyobo langsung ke depan, arahkan kepada Gwotianyu, berbahaya Masih kembali pada pemain Indonesia, oh serangan dari Li Kyobo langsung ke depan Apa yang terjadi, masih Kyobo Tianyu, masih Kyobo Tianyu, sedia menutupi nanti Ada Li Kyobo, juga nengah, haaai Hampir saja tadi, kepala petaka yang kedua kalinya menimpa Indonesia Beruntung hadangan Tianlu Kapaglia ke Rossi, masih mengganggokan peluang yang sangat baik yang diraih oleh China Iya, kembali lagi ya, koordinasi lini pertahanan kita Bagaimana gempuran-gempuran serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain China Selalu menyulitkan Berduel, langsung arahkan kotak Indonesia, berbahaya dan mudah saja Tidak ada yang mengawal pergerakan dari nomor punggung 2 itu Gwotianyu 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 menit ke-39 ini terlihat sangat mudah Karena tidak ada satupun pemain Indonesia yang meng-cover pergerakan dari Gwotianyu, Bung Supri Kemudian tidak ada yang berani untuk menggabungkan atau mengganggu Kita lihat, upaya dari Gwotianyu begitu mudah dia menciptakan gol dengan headingnya Dan tidak ada reaksi sama sekali dari pemain-pemain kita Memang jelas dengan kekalan perbedaan postur Kemudian mereka ikut duel, mengganggu Saya pikir Gwotianyu tidak akan mudah untuk bisa menciptakan gol Kembali Gwotianyu menciptakan gol Berduel, langsung arahkan kotak Indonesia, berbahaya dan mudah saja Tidak ada yang mengawal pergerakan dari nomor punggung 2 itu Gwotianyu Gol di menit ke-39 ini terlihat sangat mudah Karena tidak ada satupun pemain Indonesia yang meng-cover pergerakan dari Gwotianyu, Bung Supri Kemudian tidak ada yang berani untuk mengganggu Kita lihat, upaya dari Gwotianyu begitu mudah dia menciptakan gol dengan headingnya Dan tidak ada reaksi sama sekali dari pemain-pemain kita Memang jelas dengan kekalan perbedaan postur Pertama, mereka ikut duel, mengganggu Saya pikir Gwotianyu tidak akan mudah untuk bisa menciptakan gol Kembali Gwotianyu menciptakan gol Gwotianyu menciptakan gol Gwotianyu menciptakan gol